Ya, memirsa korupsi dalam aktivitas impor-ekspor di pelabuhan diduga sudah mulai terjadi saat proses pengurusan, perizinan. Diperkirakan ada sekitar 30 ribu dokumen perizinan yang diterbitkan oleh 18 kementerian dan instansi terkait setiap bulannya yang beraroma swap dan gratifikasi. Praktek ini kemudian juga diduga terus berlanjut hingga saat proses bongkar muat atau dwelling di pelabuhan. Dan seberapa besar perputaran uang kotor di pelabuhan ini kami akan mengulasnya dengan sejumlah narasumber. Tapi yang pertama saya ingin bergabung dulu dari pelabuhan Tanjung Priuk ada Direktur Utama Pelindo II Richard Joslino. Selamat malam Pak Lino. Selamat malam Mas Wahyu, selamat malam. Ya, Pak Lino apa kabar? Terima kasih sudah bergabung di Prime Time News Pak Lino. Baik, baik. Yang pertama saya ingin konfirmasi ke Anda, apa tanggapan Anda terkait masalah ini yang terjadi di wilayah operasional Pelindo di Tanjung Priuk? Dalam kaitan apa? Ya, dwelling time ini, kasus yang saya tinggal di tangan oleh Polda. Oke. Jadi, kalau dwelling time itu kita semua harus tahu ya, bahwa dwelling time itu proses penyelesaian dokumen. Jadi nggak ada kaitan dengan kelihatan bongkar muat. Kemudian saya terus terang, sangat senang sekali mengapresiasi apa yang dilakukan dari Polri. Karena ini sejak lima tahun yang lalu, saya selalu teriak dengan sangat besar, bahwa ini harus diberesin. Itu tadi mengenai izin ya. Itu data di data saya, di tahun 2013, ini dari hasil review Bank Dunia. Itu perdagangan itu keluarkan izin, itu 360 ribu izin. Jadi seribu izin satu hari. 390 ribu izin itu per tahun, ya di 2013, itu perdagangan. BPPOM, Badan Penelitian Obat dan Makanan, itu sekitar 55 ribu izin. Karantina, itu 25 ribu izin. Itu karantina tembuhan. Karantina E1, ya 15 ribu. Kementerian Kesehatan, itu sekitar 10 ribu. Ya kurang lebih gitu-gitu angkanya, ya. Jadi izin yang sangat banyak sekali. Dan ini kalau nggak di-integrated dengan satu sistem yang terintegrasi, ini nggak akan bisa diselesaikan. Ya. Terima kasih. Oke, Pak Lino, kita luruskan lagi sama-sama. Dueling ini ini proses, kemudian dari kapal yang membawa kontainer ini, baik ini ekspor maupun impor, taruhlah impor, tiba di pelabuhan Tanjung Perio, kemudian ada aktivitas bongkar muat, sampai nanti kontainer ini dibongkar dan keluar dari pelabuhan. Ini kan juga wilayahnya ada di operasional Anda. Selain tadi ada urusan izin yang sebelumnya sudah dilakukan. Betul, betul. Ya, ya. Jadi kaitan kita dalam kaitan pelabuhan ini ya, itu sejak kapal itu sanggar, ya, kemudian kontainer mulai dibongkar. Dueling itu kan itu mulai kontainer dibongkar dari kapal. Itu dari kapal sampai di lapangan, itu antara 5 sampai 7 menit. Nah setelah itu sampai... ... Bisa keluar kapasitas kita tambah Tapi ada beberapa pihak lain selain ini sudah ada baru satu Ada instansi yaitu Kementerian Perdagangan yang diperiksa atau diusut oleh Polda Metro Jaya Namun ada sejumlah pihak juga yang menyebutkan ya sekalian saya juga periksa Pelindo Pak Lino apa tanggapan Anda? Oh silahkan, silahkan dengan senang hati jadi biar sekalian bersih semua Tapi kalau kaitan dengan Dueling Time itu gak ada kaitan dengan kita Saya bisa bilang, sama sekali gak ada Oke, Pak Lino saya kutip dari sebuah media online Anda mengatakan proses Dueling Time ini merupakan sandiwara lama yang dilakukan oleh Oknum-Oknum di sejumlah Kementerian Kalau boleh tahu siapa saja yang bermain di sini sebenarnya Pak Lino? Jadi gini, saya bilang sandiwara itu pada waktu Presiden datang itu keop Dimana ruang yang dinamakan ruang satu apat itu kan penuh dengan orang-orang dari delapan instansi itu Dimana menunjukkan bahwa itu ruang itu sudah operasi Sehingga saya bilang di depan Menteri, di depan beberapa dirjen kepada Presiden Saya gak bicara di belakang nguping ya Saya bicara langsung di depan Presiden dan Menteri yang ada di situ dan dirjen itu tahu Saya bilang, Bapak Presiden, apa yang Bapak Presiden lihat tadi di ruangan tadi itu sandiwara besar Karena ruang operasi ini gak pernah ada sebelumnya Dan kemudian ya, dua jam setelah Presiden ninggalin ruang itu Dimana Presiden mahal besar, itu ruang itu kembali kosong Ya, makanya kenapa saya bilang ini sandiwara besar, kasihan Bapak Presiden Oke Paulino, ya artinya apa yang sudah kami dengar sebelumnya ada layanan satu atap itu selama ini tidak berjalan di sana Saya kasih tahu ya, ruang itu gak ada gunanya Untuk saya itu ruang itu seperti customer complaint aja Karena orang duduk situ gak bisa bikin keputusan manajin itu Jadi udah gak usah pakai ruang kayak gitu Tapi semua instansi itu terkait dalam satu sistem Ya, yang sekarang katakan NSW tapi NSW diperluas Sehingga nyangkut trade net, port net, semua instansi nyambung situ Kemudian setiap instansi ada KPI-nya Katakan ya, itu request izin ke perdagangan Oke dikasih, perdagangan harus jawab dalam tiga jam Katakan gitu ya Kalau dalam tiga jam gak dijawab, artinya jawabannya yes Nah kalau perdagangan itu menolak bahwa kurangan dokumennya Kita kan bisa lihat berkali-kali nolak gak orang itu Karena bisa kelihatan siapa yang nolak di sistem itu Ya Karena tanpa sistem yang terintegrated Ini gak bisa diselesaikan Ya, tadi ada beberapa solusi yang Nanti Pak Mas Danang bisa jelaskan ya Seperti di BH2K BH2K doing fantastic job Ya, tapi ada hal-hal yang bisa mereka tingkatkan Seperti sekarang ya, namanya jalur prioritas Dimana orang itu bisa mengeluarkan barang Begitu kapal datang, mengeluarkan barang langsung Bayarnya bisa belakangan Itu hanya 10% dari customer Ya, dan itu sudah sejak 10 tahun yang lalu masih 10% Di Perkelang sebagai contoh, namanya prioritas itu sampai 40% Kalau BH2K, dan saya bilang tadi Coba orang-orang yang sudah kategorikan jalur hijau Yang sudah 10 tahun lebih Lulus gitu loh, dikasih sertifikat bisa jalur prioritas Kalau itu bisa sampai 40% BH2K bikin jalur prioritas Itu saya yakin bilang tadi, gampang turun jadi 3 hari Pak Palino, saya tertarik dengan jalur prioritas ini Jalur khusus, begitu ada jalur hijau, kemudian juga ada jalur merah Ini sebenarnya jalur khusus yang memang resmi Atau memang ini dibuat di lapangan? Oh iya, resmi oleh BH2K Jadi BH2K itu punya sistem yang sangat bagus Jadi, kepada klien-klien yang besar Yang secara bisa dipercaya Dan importnya secara reguler Dikasih namanya jalur prioritas Nah, jalur prioritas itu orang itu Itu ya, sebelum kapal datang itu dokumennya sudah bisa diselesaikan Kemudian orang itu nggak usah bayar dulu Bisa langsung keluarkan barang Ya, bayarnya belakangan Nah, yang saya bilang tadi ya Seperti di Perkelang Malaysia Itu jalur prioritas sampai 40% Kalau BH2K bisa relax Dia punya Apa Assessmentnya Sehingga orang-orang yang selama ini jalur hijau Yang sudah 10% Ada permintaan dari Presiden Untuk meminta aktivitas ini diselesaikan dalam waktu 4,5 hari Menurut Anda, mungkinkah itu direalisasikan Pak Lino? Ini lah, kalau besok BH2K itu Ya, dengan asesmen mereka Itu jalur prioritas yang sekarang hanya 10% Dinaikin jadi 40% Ya, kemudian intelijennya diperketat Itu saya yakin gampang jadi 3 hari itu 3 hari bisa? Bisa Masalahnya mau nggak? Oke, oke Masalahnya mau atau tidak Nanti kita akan diskusikan lagi Nanti akan bergabung dari Om Busman Ada Pak Danang Juga tadi sudah menggelar pertemuan Dengan Anda Dan juga nanti ada pengamat Kebijakan publik Pak Agus Pambagio Usai jidah berikut ini Di Frame The News Kita lanjutkan perbincangan Kalau tadi sudah bergabung dengan kami Dari luar Ada Direktur Pelindo 2 Richard Joroslino Juga sudah bergabung Kali ini masih dari luar Ada Ketua Om Busman Danang Girindra Wardana Pak Danang Selamat malam Selamat malam Mas Vayu Selamat malam Terima kasih sudah bergabung kembali Pak Danang Dan juga di studio Ada pengamat kebijakan publik Pak Agus Pambagio Selamat malam Pak Agus Selamat malam Pak Agus Saya ingin ke Pak Agus dulu Pak Danang nanti kita akan selanjutnya Kalau tadi sudah di awal Diperbincangkan oleh Pak Lino Ini rangkaiannya sebenarnya Sudah dimulai sejak awal Perizinan Sebenarnya kalau boleh tahu Anda juga sudah melakukan Investigasi juga Di sana ada penelitian Berapa rangkaian perizinan sih Selama proses Di pelabuhan ini Gini Yang menjadi persoalan kan Bahwa di Indonesia ini Ijin itu adalah komoditi Itu dulu Ijin dijadikan komoditi Iya komoditas Ketika izin itu menjadi komoditas Disitulah uang permain Itu yang membebani Sistem perekonomian kita sekarang Dimanapun saja Tidak hanya di pelabuhan Ya tidak hanya usuran Urusan laut Darat, udara Semua sama Dan juga komoditas apa saja Nah soal Nanti kan izin komoditi Ya bagaimana Ijin kalau tidak ada Tarif resminya ada Dari pemerintah Tapi pasti itu akan dipersulit Single Nasional single window itu Sebetulnya untuk memper Apa ya Mempermudah Hanya sekali jalan beres Tapi kan gak bisa Pak Lino tadi katakan Pastoralnya mau atau tidak Itu saja Benar mau atau tidak Bukan bisa atau tidak Bukan bisa pasti bisa itu Pakai teknologian siapapun bisa Tetapi mau atau tidak Kemauan ini harus datang dari siapa dulu Kemauan itu ya tentu pertama Dari orang nomor satu Lalu kebawahnya Sudah ada kemauan dari nomor satu Berarti yang bawah harus ikut Kalau tidak ikut juga tidak bisa Nah artinya kalau itu tidak bisa Orang nomor satu harus memberikan Panisme hukuman kepada satu Kenapa anda tidak ikut Karena anda bisa Tapi tidak mau Pasoral ini bukan persoalan baru kok Cuma karena naiknya saja Karena ombudsman buat Survei, riset gitu Terus kemudian Presiden ke sana Dan sebagainya Jadi naik Tapi ini isu lama Isu lama sekali Dan sistem di pelabuhan itu tadi betul Banyak sekali Orang yang berkuasa Kalau kita sayang Misalnya pengusaha truk Itu harus bayar kemana-mana Pemilik barang juga begitu Kemana-mana Semua istansi yang terjadi Alurnya bagaimana sih Pak Agus Di pelabuhan ini permainannya Mudah lah Pokoknya gini Begitu masuk Saya pemilik barang Masuk ke pelabuhan Sudah harus bayar Karena Saya pemilik barang Saya bawa truk saya misalnya Kan harus bayar masuk Oke nanti ngantri Karena untuk masuk juga ngantri kan Terbatas Supaya cepat bayar Walaupun ini sudah pegang surat izin ya Oh iya Oh iya Sudah pegang ya Oke Kemudian Ini ada pengeluaran lagi Iya Terus nanti barang itu harus turun Itu nanti Bisa lama pilih mana Kayak kita kan banyak tuh Pake vending mesin Yang kita jepit-jepit Ngesukin koin berapa Kita dapat boneka gitu kan Nah itu lagi Cari lagi Uang lagi Belum yang dokumennya ya Sebelumnya kan dokumennya sudah pasti Nanti keluar lewat Bia Cukai Ada lagi Tadi ada Ada jalur kuning dan prioritas Eh sorry kuning hijau dan prioritas Sama hijau Terus mau masuk prioritas Boleh Bayar lagi Karena sistemnya Tidak menjadi satu Semua tidak bisa lihat Dimana sebetulnya Persoalan itu yang terjadi Jadi mulai dari Kita masuk Turunin barang Masuk loading ke truk Keluar Nah itu sudah Lingkaran itu sudah Sudah semua membayar Dan ini yang melibatkan Ada kabarnya 18 instansi Betul Betul Dan jadi selain 18 instansi Kan itu kita bilang Preman yang berdasi Dan preman tidak berdasi Jadi yang namanya Eksportir-importir Itu berat Sehingga memang Barang kita kan sulit Bersaing Jadi sehingga Wajar begitu ya Apa yang dikatakan tadi Pak Lino Ini luara besar Betul Setuju Dan itu bukan baru Itu barang lama ini Kan dulu pernah Bia Cukai digantikan oleh SGS Terus surveyor Indonesia Terus balik lagi Itu kan kenapa dulu SGS ya Karena banyak kebocoran Gitu Sekarang balik ke Bia Cukai Nah nanti cari lagi Coba cari Pasti ketemu Bocornya dimana Bia Cukai Ya di Bia Cukai 18 itu Termasuk Pelindo Sorry Pak Pak Lino Pasti ada itu oknumnya Oke Pak Lino Ada oknumnya katanya Dari Pelindo Pak Tanggapan Anda Mau kasih tau ke banyak teman-teman Itu Sekarang itu Coba Bapak-bapak Ke Priok Lihat Priok hari ini Ya Bila perlu dibikin Survei investigasi Taruh orang yang Dari atas terok Coba jalanin dari depan Saya yakin Apa yang dibilang Mas Agus tadi Itu mungkin 3-4 tahun yang lalu Bukan hari ini Kalau tahu ada Itu sangat minimum Sekali sekarang Priok sangat berbeda Dengan 5 tahun yang lalu Nah jadi Itu yang saya bisa bilang Tapi Bahwa orang saya ada Kemungkinan aja Pak Ya Kemungkinan aja Tapi Dari segi sistem Dari segi penggajian Duga kita siapin ya Dimana gaji-gaji orang pelindo Itu sudah jauh lebih baik Daripada 5 tahun yang lalu Ya Sekarang itu Yang level gaji pegawai kita Setiap keharawan Itu bisa beli mobil Yang gajinya dia sendiri Gak usah ngutip Apa Uang kecil dari Pintu supir-supir terkitu Jadi Saya usulkan ya Itu diadakan aja Satu apa Investigasi Dimana Ada orang Ya Yang survei itu Dulu di atas truk Ikutin aja truk itu Beberapa nanti kita bisa lihat Kayak apa ininya Gitu Oke Jadi ada Saya ingin ke Pak Danang Pak Danang Apa yang menjadi hasil Investigasi Anda Ini sudah mulai Perlahan satu persatu Sudah diusut Begitu oleh kepolisian Sudah ditindaklanjuti Bagaimana kemudian Anda Melihatnya Pak Danang Tinggal sejauh Anda juga tadi Sudah melakukan Pertemuan dengan Pelindo Ya Memang hari ini Kita Menindaklanjuti Monitor Bagaimana Rekomendasi Ombudsman Dijalankan Pertama kami Memang berterima kasih Kepada Bapak Presiden Yang sudah Mendengarkan Dengan sungguh-sungguh Memberikan atensi Terhadap Rekomendasi Ombudsman Dan beliau Dengan perangkatnya Menindaklanjuti Prosesi Kompetensi Antara Indonesia Dengan negara-negara ASEAN Tapi sekarang Sampai Tujuh bulan Setelah Bapak Presiden Atau Kabinet Saat ini berjalan Belum Saya lihat Ada perubahan Peraturan-peraturan Direkturat Jenderal Peraturan Menteri Yang mengarah Pada sinkronisasi Kebijakan Untuk mengurangi logistik cost Atau mengurangi Angka dwelling time Atau mengurangi Proses-proses Peraturan kebijakan Yang menimbulkan Cost yang tinggi Itu belum terlihat Dan terutama sekali Juga di pelabuhan Sampai hari ini Kami panggil Semua stakeholder internal Yang terkait dengan pelabuhan Kita Menemukan bahwa Peraturan Dirjen A BCD Yang kita minta Untuk dirubah Sejak 4-6 bulan yang lalu Sampai sekarang Juga belum dirubah Jadi inilah Kunci pentingnya Kemauan kita Untuk merubah Mereformasi Sistem perizinan itu Tidak dijalankan Dengan baik Ini yang mengakibatkan Barangkali Adanya praktek-praktek Pungli Praktek-praktek Suap Yang masih terjadi Di dalam proses Perizinan itu Masih subur Dan orang masih Happy Dengan Cara yang lama Sehingga Tidak heran lah Kalau ada Pihak penegak hukum Untuk menindaklanjuti Secara hukum Sehingga tadi Tepat mungkin Yang dikatakan oleh Pak Lino Ini permasalahan Mau atau tidak Membenahinya Dan ini Membenahinya Harus dimulai Dari mana Pak Danang Iya Kalau saya Di dalam Salah satu Buti rekomendasi Ombudsman Itu secara jelas Menyebutkan Bahwa pemerintah Mesti meningkatkan Atau diharapkan Meningkatkan Kewenangan Menko Untuk Mengorganisir Peraturan-peraturan Menteri Peraturan Dirjen Yang terkait dengan Logistic Cost Kalau tidak ada Satu Entitas Yang lebih tinggi Dari peraturan-peraturan itu Mereka bisa menerbitkan Peraturan kebijakan Yang tidak saling sinergis Sekarang Semua kementerian Boleh menerbitkan Peraturan sendiri Boleh menerbitkan Peraturan Dirjen sendiri Sadar tidak sadar Peraturan-peraturan itu Terbit sedemikian rupa Yang mereka tidak Memahami bahwa Itu mengganggu Proses Pembangunan investasi Di Indonesia Ini yang harus dilakukan Dan sampai sekarang Memang belum Kita tahu bahwa Menteri Koordinator Baru segedar Mengkoordinasi Tapi tidak Mampu melakukan Evaluasi Tidak mampu melakukan Menyetujui Atau mencabut Peraturan Menteri Di bawahnya Atau peraturan Dirjen Di bawah Kementerian sektor Yang terkait Jadi tidak ada Satu yang kontrol Dengan baik disitu Ini buti rekomendasi Ombudsman yang paling kuat Seharusnya Menteri Koordinator Memiliki kewenangan Seperti itu Sehingga proses-proses Penerbitan kebijakan Evaluasi kebijakan Itu dilakukan oleh Setingkat lengko Baik Pak Danang Kita tahan sebentar Kami akan lanjutkan lagi Perbincangan sesaat lagi Di Prime Time News Saya Cina Ya kita kembali lanjutkan Perbincangan Saya ingin kembali ke Pak Lino Pak Lino tadi Kalau Anda katakan Ini merupakan Suatu sandiwara besar Yang sudah Berlangsung cukup lama Melibatkan Ada 18 Instansi dan kementerian Terkait Paling tidak Jadi Artinya Selama ini Sama saja Ini Presiden juga RI1 Begitu Dibohongi Dengan aktivitas Di pelabuhan ini Pak Lino Padahal sudah ada Rekomendasinya Dan lain-lain Sebagainya Untuk memenahi Masalah ini Saya tidak bilang Bohongi Tapi saya bilang Sandiwara Artinya sama kan Jadi Saya Sudah dari Sejak 5 tahun lalu Teriak-teriak Masalah ini Jadi Waktu Presiden datang Itu saya senang sekali Biar Presiden bisa Lihat langsung Ini permainan Di lapangan tadi Saya kira Mudah-mudahan Dengan langkah ini Itu bisa ditetipkan Karena ini masalah Mau atau enggak Tapi Saya pernah Sampaikan juga Ke Presiden Yang tadi Mas Agus Singgung mengenai Bia Cukai Dimana di Freezing Tahun 80-an Oleh Pak Harto Jadi saya bilang Sama beliau Kalau nanti Nggak bisa Dikasih tahu Dan nggak bisa Beresin Karena Kosnya ini Begitu mahal Untuk negeri ini Itu 780 triliun Setahun Kos akibat Inefisensi ini Jadi mungkin Untuk pragmatis ya Udahlah Departemen yang terkait Itu di Freezing aja Di Freezing lagi Tunjuk SGS Survei luar negeri Di Freezing aja Paksain Dikasih gaji Nggak usah ngantor Kemudian Yang Freezing itu SGS Nanti barang dipilih Cuma satu hari Jadi operatornya Dari luar negeri Lari luar negeri Lari luar negeri Lari luar negeri Kan gimana challenge Supaya orang Karena begini Masalah ini Ini bukan masalah Hightech Nggak ada Hightechnya Ini masalahnya Mau aja Atau enggak Gitu Ya Pak Gus Itu aja sih Jadi Ini bukan masalah Hightech Ini masalah Mau atau enggak Oke Pak Gus Ini bukan masalah Hightech Tapi Saya dengar juga Dapat informasinya Selama ini Berkas-berkas Semua segala macam Juga masih Hard copy Artinya memang Harus ada juga Pengalihan teknologi Di sini Untuk mempernudah Dan juga mempercepat Proses dan juga Meminimalisir Praktek-praktek Yang curang-curang tadi Pungli dan lain sebagainya Betul Saya juga paling tahu Tidak hightech Karena ICT bukan hightech ICT ini ICT simple Yang untuk Dokumen Ya kan Semua orang bisa lihat Artinya kalau disitu Masuk angka 1 rupiah Semua 18 instansi Tadi katakan itu Bisa tahu bahwa itu Satu perak masuk Dan seterusnya Itu bukan hal yang sulit Nah tetapi sekali lagi Mau apa tidaknya itu Ya Jadi memang Di Indonesia Karena saya katakan sekali lagi Bahwa yang namanya Ijin itu komoditas Sebaiknya Tidak terjadi Kontak antara Orang yang memerlukan Ijin Dengan yang memberi izin Itulah digunakan teknologi Tidak perlu hightech Betul Karena hanya ICT system simple kok Dan itu orang Indonesia bisa Banyak yang membuat Sehingga Kalau perlu Siapapun Masuk Pak Lino Kalau begitu Bubarkan saja Atau di freeze saja Karena dulu juga begitu Pembenahan dong Artinya sudah Ya pembenahan Supaya tadi Memang Sewa Hilangnya Tinggi Kita compare saja Mudah kok itu Kan mereka punya tarif Kalau ini Ini ininya ya Pak ekstrimnya Nah kalau gak mau Kerjalah yang baik Wahai Para Apa namanya Orang-orang yang Terlibat dengan Perizinan ekspor-import Barang ini di pelabuhan Semua 18 instansi itu Harus baik Tidak hanya Biacuke Tidak hanya Siapa tadi Keperian perdagangan Dan setelah Semua Jadi kalau saya lagi Tidak hanya Biacuke yang kita freeze Misalnya ganti SGS Mungkin instansi lain juga Kita coba ya setahun Membaiknya Kalau sudah membaik Kembalikan Nah bisa gak Anda tiru itu Pak Danang Anda setuju tidak Kalau memang ini Mungkin aktivitasnya Karena terus membandel Seolah begitu Nanti Berujung juga Diffreeze lagi Seperti Dulu pada jaman Orde baru Biacuke digantikan Dengan operator dari Asing Setuju tidak Anda Pak Danang Anda juga sudah Mengeluarkan rekomendasi Ke Presiden Kalau Pendapat saya Sebagai ketua Ombudsman Dan saya kira Institusi kami Juga akan menolak Ide itu ya Tapi itu ide yang diambil Ketika dalam situasi Yang sangat Sangat darurat Dan saat ini Bukan dalam saat yang Situasi darurat Seperti itu Bagaimanapun negara Memiliki peran Untuk Meningkatkan Income mereka Dari pajak Salah satunya Dari Yang akhir Tapi kita melihat Di tengah-tengah ini Masih ada banyak Cara untuk Memperbaiki Salah Rasional Perabuhan termasuk Yang dikelola oleh Pelindo Rasional Perabuhan termasuk Yang dikelola oleh Pelindo Terima kasih Di sini Tetapi sekali lagi Aktivitas di pelabuhan ini Berada di wilayah Operasional Otoritas Pelindo Dan juga tadi Sudah ada rekomendasi Dari Ombudsman Untuk mempergai Sistem komunikasi Antar instansi Yang juga ini terkait Di sana Pak Pelindo Jadi saya setuju sekali Jadi yang apa yang dibilang Mas Danang Jadi ini memang Mesti dibaikin Dan Ya Mesti dipaksain Kalau mau Mau jadi baik Karena dari hasil Survei Bank Dunia Yang terakhir ya Itu Becukai sendiri pun Baru 90% Online Masih ada yang Bagian yang juga Hard copy diserahkan Yang lainnya itu Kurang dari 50% Pakai ICT Ya Nah dan semua Masih butuh hard copy Itu yang terjadi Nah padahal ya Itu Kita Dengan Telkom Itu ada Dan perusahaan Yang sebenarnya Punya Sistem Yang sudah tinggal Pakai Kalau mau Gitu Tapi semua orang Bisa nyambung Kesitu Dan sistem itu Kita beli dari luar Sangat sepustikit Kembali lagi Masalahnya Mau atau enggak Itu aja Oke Oke Infrastrukturnya semua Sudah tersedia Dan sekali lagi Ini tidak hanya Terjadi di Pelabuhan Tanjung Priuk Tetapi juga Kalau dari Temuan investigasi Dari Mbutusman Ini juga berlangsung Di 4 pelabuhan Besar Di tanah air Kita akan lanjutkan Setelah lagi Usah Jadi Didukung oleh Ku awali hariku Dengan tolak angin Sidomuncu Yang punya pengalaman Hampir seabad Mengelola produk herba Ini berhasil Tolak angin Sidomuncu Cocok buat kita Orang pintar Minum tolak angin Sidomuncu Top white coffee It's so creamy Anytime of the day This is my perfect white coffee Lembek creamernya Pilih 3 Gratis 1 A kick of perfect white coffee Coba deh Top white coffee Yang sebenarnya Siapa? Ada yang terkacah? Akanku buat kota ini lebih indah Dengan cat tembok agasupat Warna nyata Daya tutup bagus Hasil lebih luas Top agasupat Kualitas berani diadu Lua white coffee Lua white coffee Caramel I love it Coba indah La feba Terima kasih. Terima kasih. Ya baik kita kembali lanjutkan perbincangan, saya ingin ke Pak Agus, Pak Agus kalau tadi kita sudah banyak nih Pak ngobrol, sudah banyak ada masukan dan ini masalahnya hanya mau atau tidak sekali lagi. Kemudian ini juga ada target-target yang juga harus dipenuhi, sudah ada rekomendasi juga dari Ombudsman. Bagaimana kemudian meningkatkan ini bisa kita bersaing pelabuhan di Indonesia ini dengan pelabuhan-pelabuhan terutama paling tidak di wilayah Asia lah, ASEAN? Ya jelas tadi sudah disampaikan soal regulasi, tumpang tindih semua instansi melakukan regulasi yang kadang-kadang kalau kita jajarkan gitu, saling bentrok gitu, gak ada hubungannya sehingga itu menghambat. Kemudian juga koordinasi, satu pintu atau satu instansi yang mengawasi itu, supaya udah apa-apa dia bertanggung jawab. Atau kalau tidak, tidak hanya satulah dua atau berapa, tetapi tersambung dengan sistem informasi teknologi. Sehingga siapapun bisa melihat, kalau orang mau lihat, masuk lihat, oh iya, oh bener tarifnya dia udah gak korupsi lagi. Jadi by publik itu dia proven. Nah kemudian juga, apa namanya, dari situ pasti kecepatan akan naik. Mungkin lebih cepat dari tiga bisa, kenapa tidak? Ya kan, kan kita belum padat-padat amat. Sementara kan, pelindung pun berkontrak dengan JITC Hongkong kan, kemudian mengelola pelabuhan itu. Tentu mereka punya sistem, punya ARD yang bagus juga, pasti bisa meningkat. Jadi kan sama saja, kalau apa-apa kita harus mengontrak atau bekerja sama dengan asing untuk menata. Ekstrim, oke sendiri, bisa gak? Puluhan tahun gak bisa. Kosnya mana? Mahal atau tidak? Mahal mana? Murah mana? Nah itu kan mudah dihitungnya, tinggal keputusannya mah. Nah presidennya bilang, saya gak mau tahu turun jadi 4,7. Ya laksanakan 4,7 saja. Caranya bagaimana presiden gak perlu tahu. Nanti tahun depan presiden bilang, saya mau dua. Ya harus bisa dua. Bagaimanapun caranya, itulah kan pemimpin. Kan mau ke Bandung, anda mau lewat mana terserah. Idealnya kalau kita mau bersaing dengan paling tidak pelabuhan lain di negara-negara tetangga berapa? Dempetkan dengan Singapura aja. Paling dekat. Atau benar Port Klang di Malaysia. Berapa di sana? Sekitar tiga hari? Saya lupa itu. Sekitar dua atau tiga itu. Palino mungkin bisa jawab. Nah artinya, dempetkan saja. Sehingga pelayanan itu menjadi lebih baik. Kalau kita kan katakan angka ekspor. Angka ekspor itu kan bukan dari pelabuhan kita yang harus lepas ke negara di Amerika kah. Eropa kan tapi belok ke Port Klang atau belok ke Singapura. Nanti menjadi angkanya ekspor Singapura kan gitu. Nah sekarang kita langsung aja. Pelabuhan Samuda di Sumatera Utara belum jadi. Ya kan? Mau diapakan gitu. Yang mana lagi? Ini sekarang karena kemacetan, sudah mau beres dengan jalannya, jalannya ternyata buruk dibongkar semua. Itu kerugian logistik sudah besar sekali. Oke. Pak Danang, Pak Danang kalau dari investigasi Ombudsman kan ada empat pelabuhan total di Indonesia yang diduga ini ada praktek yang serupalah dengan Tanjung Periuk. Kemudian apa kira-kira nanti bagaimana ke depannya rekomendasi dari Ombudsman untuk menangani seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia? Ya, cermatan Mas Agus tadi tepat sekali. Inti penting dari kualitas pelayanan publik di pelabuhan itu adalah transparansi. Setiap pelabuhan yang kami observasi di empat pelabuhan tersebut, bukan hanya observasi itu, itu sudah tahap investigasinya Ombudsman itu. Sehingga sangat detail dan kita punya hampir seluruh bukti-bukti baik foto ataupun dokumen dan video gitu. Jadi di empat pelabuhan itu, termasuk Belawan di Medan, Soekarno-Hatta di Makassar, dan Tanjung Perak di Surabaya, dan Tanjung Priok. Itu menunjukkan bahwa empat pelabuhan ini belum memiliki performansi terkait dengan standar pelayanan publik. Sehingga semua orang itu akan berusaha untuk ketemu pejabat-pejabat atau oknum-oknum yang berkaitan dengan kemudahan mereka untuk mendapatkan proses. Proses pengeluaran barang, proses perizinan, proses pemeriksaan biaya cukai. Karena tidak ada proses transparansi itu, maka salah satu bukti rekomendasi kita kepada semua dirut pelindung 1-4 untuk meningkatkan atau mengadopsi, mengimplementasikan standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang 25. Dengan cara itu, kejadian-kejadian bribery atau swap yang terjadi itu pasti bisa ditekan serendah mungkin. Oke, terakhir mungkin Pak Lino kuncinya sekali lagi transparansi kalau tadi ditekankan sekali lagi oleh Pak Danang. Dan Anda sebagai pengelola, pemilik otoritas di Tanjung Priok, Pak Lindo ini ya memang sudah waktunya kah memang meningkatkan standar pelayanan. Bagaimana Anda menjawabnya ini terakhir Pak Lino? Sebelum ke situ ya, jadi begini, sekarang banyak orang hanya bicara rata-rata ya. Persoalannya bukan hanya rata-rata, persoalannya itu standar deviasinya kebesaran. Ya seperti sekarang, rata-ratanya 5,3 hari. Tapi itu bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, 3 minggu, 3 bulan, 6 bulan, itu persoalannya. Sehingga orang itu tidak pasti kapan barang itu bisa keluar. Akibat tidak pasti itu, sehingga para pengusaha itu nggak bisa di Indonesia bikin production just on time production. Ya, terpaksa mustahil inventory-nya antara 1,5 sampai 2 bulan. Ditambah dengan bunga bank yang di atas 12%, itulah angka tadi, 760 triliun tadi setahun. Jadi persoalannya itu tadi ya, karena kalau itu nggak dibikin dengan sistem, di mana ada QPI di masing-masing instansi, itu standar, mungkin rata-rata deviling time akan turun. Tapi standar deviasinya tetap lebar. Kalau standar deviasinya lebar, itu nggak ada gunanya. Karena yang mau kita tolong ini bukan pelabuhan sebenarnya. Yang mau kita tolong ini pada pengusaha, supaya logisikus bisa turun. Gitu, ya itu intinya kalau saya mau bilang tadi. Jadi, menurut saya ya, sebenarnya standar deviasi ini sekarang ini jauh lebih penting daripada rata-rata. Kalau mau dibilang. Karena ini nyangkut kepastian orang, sehingga orang bisa mengurangi inventory days yang tadi. Dari 1,5 sampai 2 bulan bisa katakan 1 minggu. Itu tadi bisa saving-nya di situ. Oke, baik. Terima kasih Pak Lino. Semoga bisa tuntas nanti pengusutan yang saat ini tengah dilangsungkan oleh Polda Metro Jaya, supaya terbongkar semuanya praktek-praktek mafia yang berada di pelabuhan ini. Terima kasih Pak Lino dan juga Pak Danang, bergabung dari luar, dan juga Pak Agus Pembagio. Terima kasih sudah di studio Prime Time News malam hari ini. Pemirsa, kita jeda lagi. Kami akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi. Terima kasih sudah menonton!